Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ika Nurhandayani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023, Universitas Negeri Surabaya Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan praktek baik materi zat aditif dengan model pembelajaran proyek base learning Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya ya Kalau pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu Supaya kegiatan pembelajaran ini bisa berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adakah hari ini yang bisa masuk? Tidak ada Tidak semuanya ya? Ya Baiklah Untuk pembelajaran hari ini Kan sudah Mendapatkan materi tentang apa kemarin? Ada 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 Nah, makan saja Kemanis 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 Kewarna dan Kemanis Nah, perhatikan Disitu ada Gambar Disini ada gambar Minuman ya Minuman yang berwarna-warni Ada merah Ada kuni Ada coklat Setelah kalian mengkonsumsi Atau meminum Minuman yang ada di gambar tersebut Apa yang kalian alami Minumannya itu bisa menunjukkan Es jidah Kalau kalian setelah Makan permen Apa alasannya Karena minuman tersebut Mengandung warna Atau zat pewarna Dua Ada dua gambar Gambar A dan B Nah perhatikan disitu ya Gambar A dan B Itu apa-apa ada perbedaannya Ya mbak Aura Karena minuman A lebih mencolok Karena minuman B Karena gambar A mengandung Kewarna pelatan Pada pembelajaran hari ini Tujuan pembelajaran kita Yang pertama Melalui kerja mitraktur Mampu mencari solusi Mengganti bahan aktif yang berbahaya Ini adalah aspek yang akan dimilai Pada pembelajaran kali ini Yang pertama Kalian kognitif Mengetahunya Melalui kerites Maksudnya ada kerites Ada post tes Maksudnya pertemuan yang ke Dua Kalian silahkan Sekarang siapkan Handphonenya Kemudian buka di Di grup WA Linknya sudah Saya share di grup Silahkan dikerjakan Soal pre-testnya Dimulai dari sekarang Sudah selesai semuanya? Sudah 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 Coba perhatikan semuanya Di sini ya Ini di sini Buika mau Menayangkan Sebuah video Dari video yang ditayangkan Kalian bisa Melumuskan Soal masalah ya Nah Masalahnya itu apa ya Siapa yang mau menjawab Bagaimana mencari Solusi Untuk membuat Warna Yang Alami Nah ini yang Akan kalian diskusikan Di kelompok Sudah Sesuai kelompoknya ya Sudah Mengambil posisi Sesuai kelompoknya Ini kalian nanti Di 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 kerjakan Sesuai kelompoknya Bisa dikegi tugas Nah yang dikerjakan Coba perhatikan ya Yang dikerjakan Mulai dari Mendesain Perencanaan proyek Sampai Menyusun Jadwal proyek Silahkan disitu Ada Barcode Untuk Mencari Literatur Kalian Tugas Ada yang Tidak Ya kan Itu barcode Di Scan dulu ya Pakai Google Lens Atau Google Air Air Gula Dan Alas itu Kofor Panci Pengaruh Gula Ya Mbak Nabila Mungkin Tanya Apa alasannya Telompok 1 itu Menggunakan Bunga telan Begitu Mbak Nabila Mbak Nabila Mbak Nabila Tadi sudah menjawab ya Karena Mengandung Beberapa Manfaat Di antaranya Untuk Antioksiden Kita Beri Aplaus Untuk Kelompok 1 Nanti Basisnya Di rumah Membuat Rencana Desain Yang sudah Kamu buat Hari ini Kamu kerjakan Di rumah Masing-masing Jadwalnya Sudah Perkelompok Sudah jadi Ya Nah itu Kalian kerjakan Secara Kerjasama Kolaborasi Videonya Nanti Dikirimkan Ke WN-nya Bu Ika Nanti Pada saat Pengerjaan Boleh tanya Kalau misal Masih bingung Lewat video Call Atau WN Belajaran Hari ini Anak-anak Menyenangkan Pengalaman Apa yang Kalian dapatkan Dalam Belajaran Hari ini Bagaimana Bisa Mengetahui Cara Mengetahui Mengetahui Minuman Dengan Menggunakan Kewarna Alami Dengan Menghanfaatkan Caraman Yang ada Di tebun Sokolat Bagus Sekali Mbak Aura Ya Tepuk tangan Mbak Aura Selamat Melaksanakan Proyeknya Di rumah Kalian Masing-masing Kalau Sebelum Saya tutup Mungkin Ada pertanyaan Yang Masih bingung Cara Buatnya Seperti apa Nanti Di video Semuanya Kalau Di video Itu Kan Tadi Sudah Saya Jelaskan Ya Dari Persiapan Alas Beher Cara Kerjanya Sampai Selesai Sampai Membersihkan Kelalatan Yang Yang Bersiara Yang Setelah Di Ada pertanyaan Betul Kalau tidak ada Pembelajaran Hari ini Saya tutup Tetapi Saya minta maaf Kalau ada kesalahan Ya Terima kasih Atas partisipasi Kalian Saya atas Jempol Ya Saya tutup Pembelajaran Hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya semua Nama Alhamdulillah Sehat Kita mulai Dengan Doa Terlebih dahulu Untuk Ketua kelasnya Silahkan Memimpin Untuk Doa Terima kasih Mbak Isma Yang tidak masuk Suara Masuk 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 Wabarakatuh Sekali Untuk Pembelajaran hari ini Kita melanjutkan Pembelajaran Pada dari Selasa Pekaren Ya Dan yang Sama apa Kemarin Selasa Diti Pekaren Sudah mendapat Ata materi Semua Di dalam Kehidupan Di dalam Kehidupan Sekitar Itu ada Zat Warna Buahan Dan Warna Alah Nah Pada hari ini Kalian nanti akan Mempresentasikan Pertulang Bok Bidangnya Nanti Masih ke depan Semuanya Ya Salah satu Nanti ada yang Menyampaikan Dan salah satu Nanti ada yang Menoperasikan Lektor Sudah saya Dumpuh Semuanya Kebasnya Kemudian Menuju Untuk belajaran Dari ini Yang pertama Melalui Kegiatan Proyek Keserta Diti Mampu Membuat Proyek Pembuatan Dini Menggunakan Pewarna Alami Dini Baik Kemudian Yang kedua Melalui Kegiatan Presentasi Keserta Diti Mampu Menyaksikan Hasil Proyek Pembuatan Dini Menggunakan Pewarna Alami Dini Periode Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hai Semuanya Kami Dari Lombok Yuma Fafisa Let's Interjection My Group My name is Nabila Zulfa And I Isma Fafir Bipa And I Sepatriang Esti And I Oktafena Renata Fitriah And I Nisa Dwiaryani Kami Akan Menunjukkan Cara Membuat Testuri Bunga Telang Dan Serai Pertama-tama Siapkan 200 ml Air Putih 2 Setelah Sendok Makan Gula Putih 2 Batang Serai Dan Bunga Telang Secukupnya Lalu Tuangkan Air Kedalam Panci Nyalakan Kompor Dan Direpis Hingga Mendidih Jika Sudah Mendidih Masukkan 2 Setengah Sendok Makan Gula Putih Lalu Diaduk Hingga Tercampur Merata Jika Gulanya Sudah Larut Masukkan Bulat Telang Secukupnya Lalu Diaduk Hingga Merata Lalu Tambahkan Serai 2 Batang Diaduk Diaduk Hingga Merata Dan Ditunggu Beberapa Menit Jika Menurut Kalian Sudah Matang Lalu Matikan Kompor Dan Saring Menggunakan Sari Nah Mengevaluasi Pemalaman Satu Hambatan Pembalan Apa yang Dilihat Saat Membuat Proyek Ini Jika Pembuatan Minuman Pembalan Lalu Alta Penungguhannya Tidak ada Hambatan Atau Kesulitan Karena Bahan Selain Di Kudus Sekolah Dan Kalian Tambah Nya Diserai Juga Mudah Dikata Jadi Proyek Pembuatan Minuman Ini Terjalan Dengan Lancar Nah Kesimpulan Dari Kediatan Proyek Ini Adalah Untuk Mengurangi Pembalan Sif Aditif Buatan Yang Ada Dalam Minuman Yang Bisa Berjapat Beri Kisah Juga Kita Bisa Mengurangi Dengan Dari Kudus Yang Berasal Dari Tuhan Dan Bawa Bawa Yang Aman Untuk Dikon Mungkin Ada Kelompok Lain Yang Mau Pertanyakan Selama Tau Brazin Ya Pertanyaan 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 Silahkan Dijawab Apakah Sisa Angkas Dari Bunar Telang Itu Kamu Buat Atau Bisa Diberbenarkan Untuk Bunar Untuk Bunar Untuk Bunar Untuk Bunar Betul Sekali Jadi Kalau Nanti Kalian Rumah Membuat Tek Telang Itu Angkasnya Jangan Dibual Karena Bisa Diminakan Untuk Bunar Bisa Bisa Masuk Angin Karena Anaman Dari Serai Bisa Terima Untuk Beri Bisa Tengah Bisa Selain Bisa 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 Hanya Bisa Bisa Sampai yang lain yang manis ya Yang bagus sekali sudah Saya apresiasi kalian Membuat proyeknya sudah Bagus sekali Kesimpulan tadi Kita dapat Mengetahui Bahwa di lingkungan sekitar Itu ada Pewarna alami Jatuan alami yang lain Selain berat-elam Apa? Unik Kemudian apa lagi? Panas Jadi Tidak tergantung Sama zat pewarna bu Berat Kalian kan sudah tahu Apa manfaatnya Jadi kalian harus bisa Menghindari minuman Yang menggunakan zat pewarna Bu Karena pewarna Itu bisa Berpengaruh pada Kesimpulan Bagaimana keberanjiran hari ini anak-anak? Menyenangkan Mengirim link Lewat BA Group Dibuka dulu Dibuka dulu Kalau ada Salah kata Juga mohon maaf ya Untuk pembelajaran Berikutnya Silahkan kalian Mengajari Tentang Z Aditif Z Aditif Dan Psikotropik Berikan hidungan Nanti kita Berhas Pada pertemuan Selan Untuk Menutup Pembelajaran hari ini Silahkan Dipimpin Berdoa Terlebih dahulu Saya ambil Sampai di sini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton